Halo guys, balik lagi sama gue Ande di Content Coding Journey. Di episode kali ini gue akan ngebahas suatu teknologi yang bernama GORM. Jadi GORM ini adalah singkatan dari Go-Leng Optic Relational Thinking. Apa sih ORM itu? ORM itu adalah suatu teknik pemrograman untuk mengkonversi data-data yang incompatible. Jadi kurang lebih ORM ini nanti meng-translate bahasa SQL atau bahasa database gitu ya teman-teman. Menjadi suatu objek yang bisa kita masukkan ke dalam code. Jadi nanti kita berkomunikasi dengan database atau dengan table itu menggunakan objek-objek yang ada di ORM ini. Kenapa sih kita pakai ORM gitu ya? Yang pertama ORM itu membantu kita mengulangi pengulangan query menuju database gitu ya. Atau biasa disebut dry, don't repeat yourself. Nah yang kedua ada juga kita tidak perlu untuk berurusan dengan raw query. Karena kita akan menggunakan objek-objek yang sudah disediakan oleh GORM. Dan kita tidak perlu menulis raw query gitu langsung. Dan yang ketiga it's like cleaner code. Ya benar karena lebih clean. Jadi kita hanya berkomunikasi itu dengan menggunakan objek-objek saja. Tidak harus dengan bahasa SQL. Jadi codenya akan terlihat lebih clean tentu ya. Yang terakhir adalah it's good for fast development. Nah ini tentu saja gitu ya. Karena ORM ini membantu kita untuk mempercepat development. Karena yang fungsinya begitu singkat-singkat dan simple gitu ya. Nanti abis ini teman-teman akan melihat contohnya seperti apa. Nah disini udah ada contoh dari code untuk GORM ya. Disini ada create. Nah ini simple banget teman-teman. Teman-teman kayak gini doang. Nah ini ada read. Read juga sangat simple doang. Dia akan berkomunikasi menggunakan objek-objek seperti ini. Atau ada update dan ada delete. Nanti setelah ini kita akan langsung coba praktekin. Nah nanti kita akan coba bikin satu service menggunakan bahasa programan goleng. Lalu setelah itu kita akan coba install GORM di aplikasi yang udah kita buat tadi. Nah setelah itu kita akan coba untuk connect ke database. Dan membuat create, read, date, lalu delete. Nah gimana cara buatnya kita langsung aja ke. Oke guys pertama-tama kita bikin dulu ya foldernya. Disini gue udah bikin folder namanya GORM. Teman-teman boleh pakai nama apapun terserah sesuai teman-teman suka. Setelah itu kita bikin file namanya mine.go. It's mine. Bikin fung mine ya. Kita save. Nah setelah itu kita go mode init dulu. Untuk menginisiasi modul pertamanya. Oke. Setelah itu kita bikin folder DB. Dan kita bikin file DB. Nah disini kita akan membuat koneksi ke database MySQL menggunakan script GORM. Kita bikin fungsi 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 connect gitu. Oke. Codingnya seperti apa. Kita coba langsung menuju ke website GORM.io ya. Disini. Lalu kita ke dokumentasi. Connecting to database. Disini ada contohnya ya. Kalau misalkan kita mau connect ke MySQL. Kalau misalkan teman-teman mau pakai Postgre bisa pilih yang Postgre ya. Ini saya akan contohkan menggunakan MySQL. Ini saya akan copy saja. Coba yang ada di bawah ini. Paste disini. Sebelum itu tapi kita harus install dulu ini ya. Liblery nya. Secara goget. Oke. Kita goget lagi. Kita go RM nya. Oke. Setelah itu kita copy import nya juga. Kita save. Oke ya. Kita kan if. Ter. Dengan nil. Dan ik. Kita bikin. Kita bikin. Variable disini. Oke. Kita bikin fungsi lagi untuk. Set. Action. Ini hanya untuk mengambil koneksinya aja ya. Yang udah hampir kita ini. TLS tadi. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke main.co. Di fungsi main tadi. Lalu kita. Ini dulu ya. Kita import dulu. Di file db ini ya. Kita ke go mod. Disini saya ada di. Dalam file tutor ya. Tutor urm. Lalu saya. Import saja. Seperti ini. Kita panggil db. Connect. Nah. Seperti ini teman-teman. Connection. DB. Oke. Harusnya ini kita udah berhasil connect ke database. Gitu ya. Oh iya teman-teman. Saya hampir lupa. Disini username nya. Saya ubah dulu. Dan password nya juga. Ubah. Lalu db nya juga dirubah ya. Setelah saya udah bikin database. Yang namanya. Oh yang nama database nya adalah. Optimize order. Lalu tabel nya. Saya bakal pakai tabel ini ya. Orders. Terus. Kosong sekarang. Saya save aja dulu. Oke. Seharusnya ini kalau misalkan nanti kita tes. Seharusnya sudah connect ke database. Gitu ya. Tapi sebelum kesana. Kita akan coba bikin. Apa sih namanya. Webservice nya dulu ya. Biar bisa kita tes menggunakan postman. Kita akan menggunakan echo. Oke teman-teman. Disini saya udah di. Website github nya. Echo ya. Ini teman-teman bisa langsung kesini aja. Untuk melihat contoh. Bagaimana cara penggunaan echo nya. Oke. Pertama-tama kita goget dulu. Untuk install. Library nya. Akhir dulu aja. Tuh. Tuh. Oke. Kita berhasil install. Lalu kita import. Ini. Setelah itu kita. Copy aja ini semuanya. Setelah dibawah connect. Setelah itu kita. Funk comp. Copy juga handlernya. Lalu kita rubah root nya. Disini kita bakal ke. Create. Order. Create order. Kita save. Masih merah ya. Sepertinya ini. Perlu di goget dulu teman-teman. Oke. Sudah gak merah ya. Jadi. Ini metode nya ke pause. Setelah itu kita akan coba bikin. Untuk. Fungsi. Create order nya ya. Oke pertama-tama kita bikin. Track dulu ya. Dengan type order. Order. Method. ψ unit. Scene. Setelah. Setelah ini. Oke Saya sudah bikin Track order ya teman-teman Ini saya juga sudah otomatis Import time Karena kita pakai time disini Selanjutnya kita akan Melanjutkan bikin fungsi create ordernya Nah kita akan mencoba Menuju ke website nya dulu ya teman-teman Oke kita sudah di dokumentasi GRM ya Kita masuk ke bagian create Nah disini ada contoh code Untuk menggunakan ORM create seperti apa ya Kita copy dulu aja Copy Kita paste disini Kita akan rubah ya Ini menggunakan User Kita masukkan id user 1 Code nya RD Terima kasih telah mencoba kita perlu manggil dulu juga disini db.getconnection ini kita menggunakan congrid nah seperti ini teman-teman nanti disini resultnya adalah ada id row affectednya bisa pakai row affected juga pakai edot ya oke kita udah berhasil bikin fungsi create ya teman-teman ini kita coba dulu kali ya si create ini apakah berhasil apa enggak kita coba jalankan dulu ya kita run mine.go ini udah berjalan di port 1323 oke teman-teman ini gua udah ada di postman ya dan gua udah bikin collection create order support 1323 lalu endpoint create order nanti teman-teman bisa coba juga ya di postman teman-teman nah sekarang kita coba klik send oke kreator sukses fully 1 ya nah sekarang kita cek ke database ya ini udah database yang udah kita buat tabelnya nama table orders lalu kita refresh nah ini masuk ya tadi ya di 1 order code nya order 001 itu notesnya hello world nah seperti yang udah kita define disini nah seperti itu kurang lebih teman-teman jadi ini aktif recordnya ya kita akan create seperti ini jadi akan otomatis masuk ke table order gitu oke untuk getnya kita akan coba bikin juga ya di video selanjutnya gitu ya oke teman-teman sekarang kita akan coba bikin fungsi get nya ya get menggunakan urm seperti apa kita copy dulu di root nya tapi yang ini kita pakai method get kita coba get order kita coba get order kita coba get order kita coba get order kita coba buat fungsi get order oke kita coba copy yang di atasnya lalu kita coba lihat codingannya ya siapa nah di dokumentasinya ada teman-teman ya di bagian query kita akan menggunakan seperti ini contohnya kita bisa menggunakan where bisa menggunakan verse untuk mengambil satu data aja yang limit 1 atau menggunakan find untuk mengambil multiple data kita juga bisa menggunakan limit kalau nggak salah dan disini banyak banget fungsi-fungsinya nanti teman-teman bisa cek sendiri aja ya ini gua akan coba praktekin salah satu dulu aja ya saya copy dulu aja ya ini kita copy paste kita ubah pb jadi con ya karena ini kita udah pakai con tadi where id kan id sama dengan in id nya ada di parang ini kita kita mengambil struct nya ya, struct order yang tadi di atas, lalu kita masukkan ke si find ini gitu oke seperti ini, kita bikin return, ok, seton, utp.status.ok, lalu si order ini if order.id sama dengan 0, lalu kita return c.tp.batrequest ok, salah ya, salah, ok, ada typo disitu, ini udah nggak ada yang merah ya, kita akan coba jalankan si aplikasinya ulang ok, ini udah berjalan ya teman-teman lalu kita ke postman lagi, sekarang kita coba untuk create kedua kalinya dulu kali ya, biar datanya ada 2 oke ada 2 ya, id 1 dan id 2, sekarang kita ke nah ini postman untuk get order, saya salah pas nama, yang tadi udah saya buat ya teman-teman bisa bikin sendiri juga disini saya udah bikin url nya ke get order ya, dengan parameter id nya sama dengan 1 sekarang kita kan, oke muncul lah teman-teman id nya 1, id user, code dan lain-lain juga muncul tadi juga ada yang id nya 2, sama juga oke berhasil ya, ini id nya 2, ini berarti data yang kedua barusan kita insert itu ya kita tulis 3 disini, ini akan memunculkan not phone harusnya, code not phone oke seperti itu kurang lebih teman-teman untuk bikin create dan find nya untuk find nya disini macem-macem, teman-teman bisa searching-searching juga misalkan teman-teman mau pakai join, ini ada untuk join juga bagaimana caranya, kalau ada distinct kalau misalkan select nya mau dispesifikan juga bisa, teman-teman pakai select gitu ya atau pakai limit gak bisa, nah ini limit seperti itu nah untuk update dan delete nya gak saya cobain kan udah terlalu panjang videonya ya update kurang lebih sama teman-teman disini update menggunakan save ya menggunakan save atau menggunakan update untuk single column seperti ini, kita akan teman-teman coba sendiri ya untuk delete juga teman-teman bisa cobain sendiri ada komentasi delete ya seperti ini nah harusnya udah cukup jelas ya teman-teman untuk pengaplikasian ORM ini gitu, nah paling sampai sini aja episode kita malam ini kalau misalkan dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan bisa komen di kolom komentar gitu ya nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin gitu ya nah teman-teman thank you banget yang udah sampai sejauh ini nonton videonya kalau misalkan teman-teman suka jangan lupa like dan share gitu ya oke sampai jumpa di episode selanjutnya see you next time bye selamat menikmati selamat menikmati